YAYA MURAH PANEN MELIMPAH Workshop Budidaya Anggur yang penuh antusiasme dan inspiratif baru-baru ini diadakan di Kebun Anggur Agroresto Rasa Bobo milik Bapak Insinyur Tatang Rukmana yang berlokasi di Desa Bojong Sari, Kecamatan Bojong Soang, Kota Bandung, Jawa Barat Workshop Budidaya Anggur di Kebun Anggur ini memberikan pengalaman yang kaya kepada peserta dalam hal teknik budidaya anggur secara praktis dengan kombinasi teori dan praktek langsung di lapangan peserta memperoleh pemahaman mendalam tentang aspek-aspek penting dalam merawat tanaman anggur kegiatan ini memberikan kesempatan unik bagi para peserta untuk belajar dan berinteraksi secara langsung dengan praktik budidaya anggur di kebun yang sebenarnya dengan peserta yang berasal dari berbagai latar belakang dan berbagai daerah di Jawa Barat Workshop ini berhasil menciptakan lingkungan belajar yang beragam, interaktif, dan dinamis Pertumbuhannya itu agak susah, karena kita pasti sudah tertentu oleh media Maksudnya yang batang bawahnya kan ada yang baik Oh, tidak menjadi masalah, jadi masalah, iya RS-nya maksudnya ya, memang ada yang kelompong segini juga jadi masalah Karena nanti yang lurusnya yang ini, yang bisa atur yang kesananya Workshop dimulai dengan kata sambutan dari Bapak Dadang Rohidi Selaku dealer area pupuk DI Grow untuk wilayah Bandung dan sekitarnya dan sekaligus juga sebagai ketua penyelenggara acara ini Jadi Bapak Ibu sangat beruntung sekali bisa hadir datang pada kesempatan hari ini Karena sebagai narasumber di sini adalah praktisi-praktisi Pak Tatang lulusan dari Fakultas Pertanian Dan beliau pernah bekerja di perusahaan asing Jerman yang bergerak di Pestisida Dan beliau sekarang sebagai praktisi yang anggur Bukaman kami, Senyawa kami, Pak Insinyur Zuhedro Admaja Beliau juga sebagai Development Manager dari Pupuk Organik Peserta disuguhi rangkaian presentasi yang komprehensif tentang berbagai aspek budidaya anggur dari penyiapan media tanam yang tepat hingga teknik pemeliharaan yang efektif Bapak Insinyur Tatang Rukmana Selaku narasumber pertama, seorang ahli dalam budidaya anggur dan pengelola kebun anggur yang berpengalaman menghadirkan wawasan mendalam kepada peserta mengenai teknik budidaya anggur yang efektif dan efisien berpengalaman kebunan 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 dan nanti keluar dari sini dari mana-mana ini dari sini nanti misalkan ini berapa pangas tumbuh lagi Pak tumbuh baru membawa bunga buah setelah buah ini dipanen sisakan lagi 1 atau 2 pangas lagi ini dalam 1 musim 4 bulan hanya bertambah mungkin 5 sampai 10 cm demikian pula dengan Bapak Insinyur Suhendro Atmajak selaku narasumber kedua yang merupakan agrobisnis development manager pupuk deigrow telah memberikan landasan pemahaman yang kuat kepada peserta tentang teknik pemupukan yang efektif dan efisien dalam budidaya anggur kemudian pakai bigrow pakai bigrow untuk 10 liter airnya 50 ml nah campuran ini dosis super power tergantung kalau potnya besar 2 liter kalau potnya kecil 1 liter sudah cukup itu kita lakukan seminggu sekali kocorkan di medianya nah ini dilakukan hanya 2 kali saja seminggu sekali karena di pas minggu terakhirnya langsung dipangkas ya pada saat setelah pemangkasan tidak ada pemupukan sampai dia nanti keluar biasanya 2 minggu setelah pangkas dia akan keluar tunas ya membawa bunga 2 minggu biasanya keluar bunga setelah keluar bunga tidak boleh disemprot juga tidak boleh dipupuk juga biarkan bunga ini terjadi penyerpukan dulu sampai dia terjadi pembuahan buahnya terjadi pentil sebesar apa kecil gitu baru boleh disemprot bigrow kembali dengan bigrow yang warna merah salah satu puncak dari workshop ini adalah sesi praktek langsung di kebun anggur peserta diajak berkeliling dan mendapatkan panduan nyata dalam melihat menyentuh dan merawat tanaman anggur yang tumbuh subur narasumber mengajarkan teknik-teknik seperti pemangkasan yang tepat perbanyakan tanaman pengendalian hama dan penyakit serta penggunaan pupuk yang efektif dan efisien workshop ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan pemberian penghargaan kepada narasumber petani pintar pilih diaigrow selamat menikmati